Hubungan personal Atau ada punya pengalaman personal Dengan sesuatu tadi ya Dengan yang ilahi misalnya Maka itu membuat saya menjadi ada makna Kalau saya tidak ada hubungan yang sepatnya personal tadi ya Ya tidak ada artinya Berarti itu formalitas aja gitu Waduh Waduh Malam saya baru nonton bola Gini Kalau ada pastor yang nuangnya hampir semua Berarti dia gak doyan minum Kayak nyaman Kalau cuma dikit gitu Waduh berarti masih doyan kuat nih Kalau sudah selesai minum Masih minta lagi Ada Itu gedung gerejanya malah ya Itu yang jarang dihormati Gedung gerejanya ya Sony kan baru dari Eropa ya Hanya Eropanya bagaimana saya tidak tahu ya Kalau misalnya ke Italia Tapi Italia Selatan ya Misalnya Italia Selatan daerah Sicilia Itu di sana Masih kunduk gudangnya mafia ya Ingat loh Anak-anak muda melewati gereja itu dia buka helm loh Apa? Respek Soli main lari ya Kita cocoknya lagu tentang lilin Ya itu babi ngepet Pasti gue yang ngider ya Gue yang ngider ya Gue gak kuat not Tenaga gue gak ada buat ngider Iya tapi kan gue juga gede Ngider ketahuan Oke kita nyanyi lagu tentang lilin ya Gini aja kita jaga lilin dulu aja Segini tadi ya Gue berubah kunci Berubah kunci Gara-gara baru nemu yang lebih gampang Oke Jadi nanda pasti berubah Mohon maaf ya Dikasih dulu bumbu-bumbu Biar enak Dan kau lilin-lilin kecil Jauh banget bedanya pak Sanggupkah kau mengganti Sanggupkah kau memberi Seberkas cahaya Gak kuat soalnya Ketinggian Dan kau lilin-lilin kecil Sanggupkah kau bergejar Sanggupkah kau menyengat Seisi dunia Eh dia lilin apa tahun ya Oh nyengat Matahari juga nyengat Matahari juga nyengat Bener-bener Ada Pastor Fabi Awas yang ini Awas yang ini juga nyengat nih Nyengat nih Pinggir jurang Pinggir jurang Kalau ini sih Lebih ke Buat saya ilmu baru Pasti buat saya banyak yang baru tahu Oh Banyak ohnya Mungkin juga umat sekalian Nanti akan nemenin Sony Atau mungkin juga akan lebih bersama dengan Pastor Fabi Yang memang sudah tahu Segala isi Dari pembicaraan kita hari ini Ini hari ini kita bicara Bareng Pastor Fabi Eh nanya kabarnya lo Apa kabar Pastor? Oh baik Selalu baik Selalu baik Terus kita Siapa tuh? Yang dari Belanda Dari Holanda Lekar Holand Di apa namanya Amsterdam Amsterdam Apa itu namanya Ya agak susah bacanya Ada juga di Harlan Harlan Ada di Harlan Kemarin katanya Sony kesana Cepat nggak Nggak sempat ketemu Jangan lupa juga Mau nyapa Cipet nih Di Ausi Oh di Brisbane Brisbane ya Cipet Atau Turbul Apa desanya Turbul apa namanya Turbul Desanya Kecamatan apa sih Kalau di Brisbane itu? Tanya-tanya Turbul Kecamatan Turbul RT3 RT3 Betul Ketua RTnya Cipat Iya betul Dan kita ngobrol kali ini Eh masih ada yang nombor siapa? Ada yang satu lagi nih Siapa tuh? Aduh Siapa nih namanya Kalani gitu ya Di Sweden ya Oh aduh Mantap ya Gaya banget nih kita Jadi yang dengerin kita Sampai kayak Internasional Internasional Bentar lagi kita akan melintas Didengerin di Venus Merkurius Pak-bapak Semacam komet Galaksi Galaksi Iya kan Desanya planet semua Venus dan lain-lain Betul Oke Pak Surfabi Hari ini kita pengen ngobrolin Tentang liturgi Dan simbol-simbolnya Nah ini termasuk kayak kemarin Kebetulan saya dikasih Kesempatan untuk melihat beberapa gereja Di luar Indonesia Sombong Saya sudah mencoba memperhalus bahasa saya Diberi kesempatan Memang biasanya Kalau misalkan kayak Sony itu Dia merendah untuk ditinggikan Bapak Ibu Persis Sebelum tayangan ini dimulai Dia ngomong Eh Anda Katolik 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 Pernah gak ke Basilika St. Peter Sifatikan Dia bilang ya Dia habis sombong Iya bener Sombong tuh awal dari kejatuhan Ini gak terkening saya Auran-auran Mas terjadi memang waktu itu Di beberapa gereja Yang saya temuin ya Banyak simbol-simbol Simbol-simbol yang Mungkin buat Yang non-katolik terutama ya Tidak terlalu familiar Yang paling umum itu adalah Kalau misalkan di altar ada Oh ternyata Penggunaan kainnya tuh Warnanya Beda-beda Termasuk Misalkan Pasturnya sendiri Menggunakan apa itu Apa Itu Katanya udah Kecil Kasula 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 Ada yang Setola yang gitu Beda-beda Nah itu Kan yang namanya Kekristenan Katolik Tidak lepas dari simbol Pastur Bahkan hampir semua agama Memiliki simbol-simbol Dalam ritualnya Nah hari ini kita khusus membahas itu Dan kita punya catatan beberapa hal Dan nanti kita mau nanya ke pastur Karena simbol ini mungkin ada yang sudah paham Saya Banyak yang belum paham Kalau saya pasti udah paham Kalau nih Contoh yang masuk kiri Yang kita lihat kasat mata aja Salib pasti ada dong Yang ada korpusnya biasanya Salib jelas pasti ada Kalau di gereja mu kan Tidak pakai korpus Tidak pakai korpus Di protestan Lalu juga Kalau yang pasti Lilin Pastur ya Sesuai yang tadi kita nyanyiin Lilin kecil Wapun nilin pasca yang besar Itu jangan dipakai buat nyalain rokok ya Gak boleh Gak boleh pak Gak boleh Terus berikutnya juga biasanya Kalau kita lihat Betul kain-kainan tadi Kalau gak gitu ya Terus juga Itu Apa namanya Simbol-simbol lain yang Menurut saya juga Menarik Tapi mungkin belum semua orang Itu fungsinya apa Atau maknanya Atau bahkan-bakan Gak bermakna Kemarin kalau dimisah-bisah besar ya Selalu ada dupa Ada wiruk Oh Apa namanya Wiruk Wiruk Oh yang isinya Dupa Yang kemarin ada video itu Kena anak kecil lari-larian Iya Lagi kayaknya Anak siapa Atau kalau gak kayak di gereja Kayaknya itu di latin ya Yang saya kirim ke Sony itu Wiruknya segede gabar Tarik Dua Gereja Kayak ayunan Pastur Cerita dikit dong Katolik dan simbol ini Selalu berdekatan Iya Tadi Sony Katakan Setiap agama Setiap ritual Itu selalu ada simbol Nah ini yang saya katakan bahwa Bukan hanya saja Yang sifatnya liturgis Keagamaan Tapi saya mengatakan hidup kita Selalu Simbolik Selalu menggunakan simbol Sehingga saya berikan istilah Kalau secara teologi Secara filsafat Manusia itu adalah Homo simbolikum Homo simbolikum berarti memang manusia itu Makhluk simbolik Iya Tidak bisa Tanpa simbol Gitu Apapun ya Ini Yang sampai detail semua ini Pakaian Tulisan Apa semua Potongan Cukuran ini semua itu kan Mengandalkan tanda dan simbol Gitu Jadi kita tidak bisa lepas Jadi secara normal Sudah pesen menggunakan Tanda pakai simbol Apalagi yang sifatnya Religi Agamaan Mengapa itu perlu Tadi kan Sony menanyakan Berbualan makna Mengapa Karena Tatkala kita ingin Mengatakan sesuatu Yang mendalam Ya Itu kata-kata Selalu terbatas Jadi butuh simbol Gitu Dan simbol itu kan Bukan hanya saja Yang visual ya Betul Tapi juga yang aural Yang terdengar Begitu ya Yang tercium Artinya yang sifatnya Odorik ya Olfaktori Tercium gitu Bau apa tadi gitu ya Dan juga mungkin juga Rabaan Jester Tata gerak Nah itu semua itu adalah Memang untuk menyampaikan Sesuatu yang Tak terkatakan Dengan kata-kata Atau dengan bahasa Biasa Yang tidak terwakilkan Tidak terwakilkan Misalnya saja Ketika akan Mengucapkan Aku cinta padamu Kepada Dea Misalnya Misalnya Kalau kalimat Hanya aku cinta padamu Dea Itu vulgar Dan kayaknya Enggak menyentuh Makan tuh cinta Makan lucu Tapi mungkin saya ambil bunga Lalu saya kasihkan Makan tuh bunga Karena saya tahu Yang Dea suka adalah Bukan Bukan Bunga bang Jadi kalau datang Ngebang Nah itu kan berarti Bagaimana dia menafsirkan Sesuatu yang Bukannya kata-kata ya Dan menyentuh Tindakan bahkan Tindakan Tindakan bahkan Begitu Nah itu aja Kalau secara personal manusiawi Membutuhkan simbol Nah sekarang Ketika yang menyangkut Yang ilahi Harusnya lebih-lebih Yang misteri Yang misteri kan Bahasa Verba kita kan Apa istilahnya Tidak cukup Tidak tahu ya Bagaimana berkomunikasi Dengan yang ilahi itu Maka membutuhkan Simbol-simbol Nah apa yang dikatakan tadi Entah Lilin yang bernyala Api Dupa Apa warna Daun palma Apa saja yang namanya Yang ada dalam liturgi Itu ikhtiar untuk Mengkomunikasikan Kepada yang misteri Bukan unsurnya mistis Dalam artian kita Jadi pakai Ya pakai dupa Itu kan biasanya Lebih ke Wah buat Sasajin Blah-blah Blah-blah Gitu Ya Mistik pasti Dalam artian memang Konteks mistiknya Bukan mistik Ya bukan mistik Dalam artian Juri Juri gitu Bukan bukan Mistik itu Hubungan dengan mitik Berarti ada yang Yang sifatnya Apa ya Puitis Yang sifatnya Apa Naratif Yang sifatnya Ya tadi simbolik Pasti gitu ya enggak Karena tidak bisa yang Diwakilkan oleh kata-kata Nah kayak begitu Dan itu berarti Menyangkut apa Tidak semua orang Bisa mengerti Makanya misteri Dalam artian Mistik Dalam arti itu Tidak langsung Nalar oleh Akal budi Atau Logika kita Karena itu kan Bion logic ya Melampaui logika Begitu Gitu ya Kan bukan hanya berhenti Bau dupa disini Bukan Tapi ini berarti Arahnya jauhnya Kesana Apakah itu Medianya Medianya Untuk Bahasa 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 lah Sebut saja Karena kan Kita ini Hari-hari kan Berkomunikasi ya Berkomunikasi kan Harus ada intens Bisa Pura-pura aja Bahasa-bahasa Bisa gitu ya Tapi ketika Instance kan Ini butuh yang Bahasa simbolik Tadi Begitu Jadi sebenarnya Untuk kita paham ini Ujungnya Dari semua Simbol-simbol ini Apa yang kita harus paham Bertemu Tuhan kah Merasakan Tuhan kah Apa sih Untuk umat Sebenarnya Ya seperti tadi Kata medium ya Medium media itu kan Berarti Saya ingin menyampaikan Saya ingin sampai ke sana Kalau jembatan tuh ya Saya ingin sampai ke sana kan Jadi kalau misalnya sekarang Tujuannya supaya Saya bertemu Dengan yang ilahi Dengan yang misteri Merasakan yang ilahi Kalau dari sana ke sininya Gitu ya enggak Nah itu kan butuh medium itu Itu selalu simbolik Tidak ada yang tidak simbolik Nah pertanyaannya Apakah medium ini Dalam tanda kutip Menjamin seseorang Untuk bisa ke sana Atau butuh proses lagi Misalkan Saya sering ketiduran Ya enggak sekali dua kali Yang salah tuh mediumnya Apa kita Biasanya orang-orang Ngelukasannya Saya enggak merasakan Kehadiratan Tuhan disini Padahal sudah pakai dupa Sudah pakai apa Ternyata doi Molor Artinya medium ini kan Salahnya bukan disana Mungkin analisa sementaranya ya Tapi apa yang membuat orang Bisa mengoptimalkan Si simbol ini Untuk bisa bertemu dengan Tuhan Ya kalau bahasa saudaranya ya Niat ya Intensi ya Intensionalitas ya Niat itu tuh menentukan makna Hubungan personal Atau ada punya pengalaman personal Dengan sesuatu tadi ya Dengan yang ilahi misalnya Maka itu membuat saya Menjadi ada makna Kalau saya tidak ada hubungan Yang sepatnya personal tadi ya Ya tidak ada artinya Berarti itu formalitas aja gitu Waduh Waduh Malam saya baru nonton bola Ya maaf Ini yang tadi sempat Zani bilang juga Maksudnya Aduh gimana nih Apakah memang kita pasti bakal Ketemu dengan Yang ilahi Kalau memang kita Masuk ke dalam ritus tertentu Di dalam gereja gitu ya Tapi kan kalau kita sering Ini saya pribadi ya Pandapan saya Dari kecil Udah dibesarkan di Dunia atau lingkungan Gereja Katolik Nah Dulu juga sempat pegang Apa Sempat jadi misdinar Dan semua orang Berlomba-lomba pegang wiruk Padahal mau bau Ya kan Nempel ya Nempel Nempel Nengat Panas dan lain sebagainya Nah Saya mikirnya gini pastur Ini pemikiran anak bocah nih Kayaknya kalau misalkan Saya pergi ke surga Kayaknya baunya Bau dupa disana Nah Itu yang kebayang-bayang Sebagai anak remaja Nah ini berarti Menanyakan makna Makna Ya dupa Ataupun juga Simbol-simbol lainnya Nah kalau dupa Itu kan berarti Asap yang membumbung Ke atas ya Di dalam masmur Tidak usah tanyaan Nomornya ya Atau Sori lebih tau Jadi Pak Surfabi Sebutkan masmurnya Sori tepak ayatnya Yuk kita mulai Kita mulai Bahwa namanya tadi Berdoa itu Seperti bagaimana Apa namanya Asap dupa yang Membumbung ke langit Ke yang ilahi Nah itu berarti Bagaimana Ketika kita mau Memberkati sesuatu Menggunakan dupa Itu supaya memang Akhirnya sampai Setar simbolik itu saja Ke yang ilahi Begitu ya Dan juga yang namanya Gunanya tadi Dupa tadi kan Untuk Menkonsekrir Supaya Menjadi sakral Mensakralkan Mengilahikan Menguduskan Cara penguduskan Dengan simbol apa Ini tradisi dari Perjajian lama Yahudi juga Menggunakan dupa Duma itu untuk Menguduskan Memberkati Begitu ya Dan asap yang membumbung Sebagai lambang persembahan Seperti doa Yang sampai ke langit Sampai ke langit Simboliknya kesana Atau kurban Yang dilakukan oleh Pejajian lama ya Misalnya Supaya asapnya itu Ke Begitu Arangnya gak ada Mungkin gak ada maknanya Dan mungkin Kalau untuk Akan ada penyesuaian Karena akan digunakan Di dalam ruangan Dalam gereja Maka asap yang dihasilkan Harus media yang Tepat pula Gak mungkin misalkan Bakar koran Gak mungkin Maka asapnya pun Yang masih Misalkan nyaman di Hiru Gak bagi gon juga kan Gak yang mulek Nah kalau itu Kalau secara estetik Luar dari yang tadi Yang hilah ya Secara estetik Memang Bau-bauan itu tuh Menciptakan Atmosfer Dimana kita Tidak lagi Dalam kehidupan Sehari-hari Kita ada dalam Ruangan yang khusus Ruangan yang Yang ilahi Bau-bau itu tuh Menciptakan itu Misalnya kalau kita Saya pernah ke Kelenteng gitu kan Yang serba merah Kemudian ada Bau hiyoh gitu Disana pasar loh Disana ada yang Jual sate babi juga Yang sebenarnya tuh Ada nasi campur Saya datang ke sana Itu kan seperti Ini ada yang ilahi Disitu Apa yang menciptakan Ilahi itu Karena bau tadi Nah di BK juga Gereja Daripada misalnya Bau parfum Apa Merknya Menard Apa Saya pakai untuk ini Menard Saya pun tanah make up Kayaknya lebih tahu Pastor daripada saya Aftershave Akhirnya tadi pupur Benar Aftershave kan ada gitu Kan bau itu kan Tidak menciptakan Yang ilahi Tapi bau dupa itu Menciptakan yang ilahi Betul Nah ada contoh Ini ada menarik Tadi-tadi Di Subang itu kan Ada Misa yang Jam 12 malam Jumat Keliwonan Saya sih belum pernah Tapi ada Romo-Romo Dan umat juga suka ke sana Biasanya orang Jawa Yang lebih suka Nah itu tuh ada dupa Tapi dupanya bukan Dupa yang tadi Pakai wiroh gitu Bukan Tapi ada di buah ruangan Memang ada bakar dupa Kayak hiyoh lagi Sehingga Memang membutuhkan Atmosfer yang Ini tuh tempat ini khusus loh Iya Bahwa apa Kemudian menghadirkan Ya I think so Membangun vibesnya Supaya kita merasakan Ini berbeda nih Disini beda Dengan yang sehari-hari Gitu Butuh bau itu Dan manusia memang Bisa disentuh dengan hal simbolik Kayak gitu Terutama yang bermaciuman Malam-malam Pengah malam Hiu bau hiu Merintelumpat Kawas gitu Iya kan Di mana-mana Jadi merinti Iya Gitu Ternyata Misalkan di Jalanannya itu Memang ada Kelenteng Kan gak tau Atau kalau gak Misalkan deket sama pasturan Pasturan lagi coba-coba Dupa baru Atau ada yang ngerokok juga Kan orang Jawa kan Ada yang kelobot Itu kan ngerokok Pake dupa Oke artinya Tidak sedikit berarti Simbol-simbol ini Di Adopsi dari Budaya Atau kebiasaan Contohnya tadi Yang diambil mungkin Dari bangsa Yahudi Dari perjanjian lama Dan itu diteruskan Selama tidak Mengganggu Atau Merubah keimanan Yang pasti itu Hanya simboliknya saja Iya Simbolik Tapi sayangnya Mungkin kalau ngomongi simbolik ini Masih ada juga Pandangan orang Melihat misalkan Wah umat katolik Nyembah patung Ya kalau patung Kita pernah bahas juga Pernah bahas juga Tapi kan itu Sebenarnya simbol 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 media Untuk kita Karena menunjuk Ke yang beyond Ke yang sana Begitu Kita mau tanya hal-hal Atau simbol-simbol lainnya Yang umum di gereja katolik Yang pastur Apa misalnya lagi Contoh sebelum ke warna Tadi lupa udah Lupa udah Lilin Lilin ya Apa itu Kalau tadi Ngomong lilin pasca Berarti kan lilin yang besar Iya Dan itu tuh Dinyalakan pun Pakai api Api yang baru Api baru Api baru Dan itu kan Simbol Kristus Yesus Lilin Terang Makanya juga disebutnya Lumen Christi Deogratius Terang Kristus Tiga kali ya Tiga kali ya Pada umat berlutut Atau Kristus Cahaya dunia Sama Ini kan Ini adalah Kristus Sebagai simbol Cahaya dunia Terang Ini gelap Kegelapan ya Masa depan suram Apa saja namanya Nah Dengan membawa Ini Pada suram Udah lama gak denger Pada suram Pada suram Masa depan suram Nah Itu mengapa Mesti ada di altar Sampai Pantai Kostra ya Kemudian dia gak ada Tapi berarti Yesus ada Di tengah-tengah kita Istilah Emmanuel Dari alam Basta kita Ada di dalam bentuk Cahaya Lilin itu Sebenarnya bukan lilinnya Tapi cahayanya mungkin Cahayanya Yang bisa nahan cahaya Segitu lama ya Terus juga ada ini Apa namanya Kalau kayak di Oh iya ini nanya nih sekalian ya Pastur masuk ke dalam Gereja Lalu naik ke altar Kenapa suka dicium altarnya Apakah altar ini juga Salah satu bentuk simbol Atau gimana Pertanyaannya mungkin Sebelum itu tadi mundur ya Jadi ketika Datang ke gereja Sebenarnya mau menghormati apa Bermutut atau bermututnya Maka ada yang menjawab Tabernakal Oh iya Salib Gitu-gitu ya enggak Ya tahu Atau apalagi saya enggak tahu Maka jawabannya adalah Hormatnya itu adalah Hormat kepada altar Hormatnya kepada altar Bukan tabernakal Bukan tabernakal Bukan salib Pertanyaannya kenapa altar Nah itu kalau Santo Ambrosius ngomong begini Hormatilah altar Seperti engkau menghormati Janda-janda Oh ada kalimat itu Nah ini ya Bisa multitapsin nih Hati-hati kita nih Harus hati-hati Teks kuno yang mau mengatakan Bahwa memang kamu harus Horbat ini Jadi ketika imam datang Menghormati Mencium itu Cium altar Bukan cium tabernakal Bukan cium salib Apalagi janda Bukan ya Bukan Jadi ini tuh Sangat-sangat sakral Mengapa? Gereja boleh tidak ada tabernakal Tapi kalau altar ada Karena altar adalah Jantung hati Tempat dimana Sacrifice ya Kurban dilaksanakan Di altar ini Di altar Oh Ternakal untuk menyimpan 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 Tapi berarti altar ini Gak bisa meja sembarangan dong Pastor Harus diberkati Jadi kalau maaf nih Misa di rumah gitu Gak pernah dicium kan Mejanya sama Pastor Itu bukan altar Ya bukan altar Kalau saya selalu cium ya Saya pernah Misa di Buruh-buruh Di daerah Dayakulot sana ya Udah sangat lama Lesehan begitu Ya Terus kemudian mereka Tidak punya altar Tapi punya karton-karton Bekas apa ya Indomie Atau Mie gitu ya Instannya Dijadikan Begitu ya Terus saya yang misalkan Lesehan Ya tapi karena ini dijadikan Jantung hati Jadi saya cium juga Oh Lebih ke fungsi yang dilihat Fungsi yang apa Bukan terbuat dari apa Tapi karena untuk Ritual saat itu Butuh altar Iya Dan itu bendanya Saya hormati Saya cium Oh Oh oke Itu altar ya Di altar Ada suka tulisan Apa ya Kayak huruf P Begitu di bawah PX Itu apa maknanya itu PX PX Ini kan krisis ya Apa namanya P di bawahnya ada X Itu penduduk gereja protesan juga Ada Sama-sama Itu universal Bahkan mungkin Apa namanya Simbol untuk menunjukkan krisis Bahkan sebelum Sebelum ada katolik protesan Apa semuanya Jaman-jaman dulu Termasuk Iktus itu ya Ikan itu Itu kan simbol semua Iya Iya Protesan katolik Menggunakan yang sama Atau gereja timur Juga mendengar sama Sama juga PX tadi Oh berarti itu mah Lebih ke simbol Yang peninggalan Dari jaman Iya Masih dipakai Itu mengartikan tadi Yesus krisis Itu ya PX Tiga tanda apa sih Sorry Ya kalau itu kan PX Bahasa apa sih Yunani Yunani Bahasa Yunani Iya Oh Paksa Diterjemahkannya Paksa kan damai ya Yesus ya Membawa damai Membawa damai Membawa damai Oh iya Kenapa jangan menambah lagi Tato Apa itu Belum itu Belum yang sirk Harus pakai AI Oh gitu ya Termasuk juga Dari dompet Belum serkan Bang Oke Soalnya mau nanya apa nih Yang simbol Simbol Yang paling umum nih Kalau kita Yang paling basic Dari jadi Seorang pengikut krisis Baptisan Air Nah air Air ini sendiri Kita temen Kalau di gereja katulip Juga ada air cuci tuh Pertama mau masuk Kita pernah bahas Waktu itu ini Apakah kita Dua kali itu Pas masuk dan pulang Waktu itu kan sepertanya tuh Tapi sebenarnya Air ini kan Paling gampang Kita berpikir Dia kan Membasuh Membersihkan Nah Kenapa banyak elemen air Dalam gereja sih Pastur Di kitab suci juga air lagi Air Ya itu given ya Jawabannya sih memang Artinya sudah ada di sononya ya Artinya biasa Bahwa Yesus juga dibaptis Dengan air Misalnya gitu ya Nah berarti Kemudian Yang namanya pengikuti Yesus Juga menggunakan air Gitu kan Jadi menggunakan elemen air itu Bukan saja bahkan Bukan saja bahkan Kristen Atau Kristus ya Sebelumnya pun demikian ya Janganis pemaptis misalnya Budayanya pun Menggunakan air Sebenarnya agama ya Secara normal kita Mengatakan air itu kan Membersihkan Menghidupkan juga Menghidupkan lah Kata-kata kayak gitu Sehingga memang penting Jadi dalam ritual Bahkan saya mengatakan Agama apapun juga Air itu menjadi sentral loh ya Misalnya Hindu itu Bahkan sungai Gangga ya Dijadikan Sungai yang suci Umat muslim Hudu Misalnya Air juga Jadi memang untuk Menyucikan Menguduskan Jadi secara simbolik Saya ketika berhubungan yang ilahi Saya harus juga Bersih dulu Suci dulu gitu Memangkan masuk ke gereja Harus pakai tanda ini kan Mengingatkan bahwa Saya pernah dibaptis gitu Iya Memang pertanyaannya Kalau yang belum berdialis Boleh enggak pakai itu Itu ke pertanyaannya Apalagi pakai estafet Oh iya maaf Bener loh Suka begitu Susah kan ngambil Oh iya Nidip Nggak gini gue ngambil nih Dari tangan lo gitu Itu gimana Ya enggak apa-apa juga Enggak ada masalah Ya kan itu simbol Tapi ingat harus air Bukan kuah basok Walaupun itu air Tapi itu Ini mah pertanyaan saya Sehari-hari gitu ya Itu sih air tersebut Air biasa dikucurin ke situ Atau diberkati juga Nggak diberkati Oh diberkati juga Diberkati oleh air suci Oleh imam ya Diberkati Jadi kalau setan Kena air itu Hilang Nggak bisa lo Eh tapi Tanya air juga Jadi bahan pelengkap Campuran Anggur ekaristi Apakah benar Atau Ya ketika Enggak harus dicampur Dengan air Untuk anggur ekaristi Ya untuk menggambarkan Ketika Yesus Ditombak Maka keluarlah Darah dan air Gitu loh Oh bukan masalah Bukan diambilnya Dari cerita yang dikana Merubah air jadi anggur Bukan Oh enggak Enggak ya Boleh saja Tapi bukan itu ya Jadi lebih pada saat Yesus Ditombak Keluar darah Dan air Bukan karena Kalau nggak dicampur air Kandungan Ralu tinggi Tarik-tarik Tarik-tarik bro Tapi saya Saya suka lihat Karakter Romo Dari cara dia Menuangkan air Pada saat Emang beda Sedikit Misalnya Gini Kalau ada pastor Yang nuangnya Hampir semua Berarti dia nggak doyan minum Oh gitu Kalau cuman dikit gitu Wah berarti masih doyan Kuat nih Kalau sudah Sudah selesai Apa Minum Masih minta lagi Ada Ada Minimal minta air putihnya lah Tapi sebelumnya ada juga Cuman itu ada aturannya nggak sih pastor Maksudnya ketika air dicampur Ukuran nggak ada Bahwa air dicampur Emang doyan Akhirnya dikit aja Nanti kandarnya Kurang Saya Di katedral masih ada Disediakan sendok ya Sendok Saya lupa Terakhir saya Maksudnya dikata dari sini Kapan Jadi Pakai Ini Jadi ngambil airnya itu Pakai sendok kecil sekali ya Jadi bukan dikucurkan gitu ya Itu pun simbol juga Maksudnya menggunakan sendok Bukan Ya tadi kan Takaran aja Tidak berarti Melulu Semuanya Yang kemudian Saya hampir di Bandung Nggak pakai itu tuh Jadi langsung Kucur aja Awas ketuker sama yang Buat cuci tangan ya Hati-hati Airnya sepertinya memang Sesuatu yang common Untuk gereja pun Seperti itu Nah tapi ini ada Yang musuhan sama airnya Itu minyak Minyak ya Minyak Nah minyak sendiri kan Di sakramen digunakan Iya Dan nggak satu jenis minyak ya Buat sayang awam Itu minyak seperti apa sih Ya kamu mau perminyakan aja Oh jangan dulu Nanti Itu saya tahu Ya minyak minyak jahitun ya Artinya minyak 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 jahitun Belum pernah saya mendengar Bisa boleh pakai minyak kelapa Tapi masih Masih pakai minyak jahitun ya Minyak Minyak jahitun ya Makanya masih gampang juga Beli di toko juga ya Minyak jahitun Nah itu kan ada tiga ya Jadi minyak Untuk Krisma Untuk Katakumen Dan untuk Perminyakan Perminyakan Nah dari tiga ini ada yang menarik Yang dua itu ya Yaitu kata komendan Orang sakit tadi Sakit Itu tuh Uskup hanya Memberkati Sedangkan kalau yang Untuk Penguatan tadi ya Uskup Menyucikan Menguduskan Mengkonsekrir Dikonsekrasi gitu ya Karena kegunaannya nih Tingkat tinggi Jadi lebih sakti yang ini Depan yang dua itu Karena kan dipakai untuk apa Kalau misalnya Memberkati Menguduskan Mendedikasikan ini Gereja Dan atau altar ini Maka kan pakai minyak itu Oke Imam ditabiskan Pakai minyak itu Penguatan Supaya kamu kuat Tidak Diserang Setan ya Pakai minyak itu Penguatan kan itu Supaya punya daya tahan itu Iya Jadi Itu berbeda dari tiga itu Nah kegunaannya apa sih Dan mengapa minyak Nah ini juga secara tradisi Baik di Perjanjian lama ya Tradisi Kristen Atau timur tengah sana Minyak memang untuk Baik Untuk menyehatkan Kesehatan Di balur Begitu ya Iya Dan juga kalau Di Roma itu Tradisi Kalau orang bergulat Oh iya Itu di Lumuri Dilimuri dulu Minyak Supaya tidak bisa ditangkap oleh musuh Licin Licin Dan kayak yang apa Pertama ini juga Kisah tentang Siapa Membasu kaki Yesus Rambut Dilap dengan rambut Saat itu yang kebayang Saat masih kecil Minyak itu minyak goreng ya bro Iya benar Jadi maksudnya Minyak di kepala kita Orang Indonesia mungkin Kita sangat tidak umum Menggunakan Minyak Minyak di benak kita itu adalah Untuk menggoreng Lalu setelah berjalannya usia Begitu remaja Kita mungkin berubah Pandangan Oh minyak wangi Minyak nyong-nyong Nyong-nyong Tapi kalau yang minyak Untuk tadi Maria Madalina Minyak narwasu Itu minyak mahal ya Itu minyak Oh memang ada Peruntukannya Untuk membasuhnya Karena itu didiskusikan oleh Yudha Sikari bilang Gila itu minyak mahal-mahal Dipakai untuk cuci kaki Itu harganya 30 Dinar Seharga dimana Dia menjual Yesus Juga itu kan Yang dipakai Dipecahkan untuk Mencuci kaki Yesus Jadi itu memang Minyak narwasu Yang mahal Yang secara budaya Itu kualitas paling bagus Iya pada waktu itu Jadi memang minyak Ngomong-ngomongnya Gue baru liat gambar ini Dan gue kaget Kenapa Kok kita jadi hosti Kenapa Makan aja gue kaget Gue baru liat gambar ini Inilah tubuhku Oh ya oke Apa namanya Hosti diangkat Ada gambar kita Ada gambar dua orang Itu dong Itu pun menyimbolkan apa ya Ya gak tahu Please ini pabrik di Platista Jangan dibikin ya Oke jadi tiga minyak tersebut pun Punya perbedaannya Nah elemen air tadi udah Kalau air Dengan minyak Agak bertolak belakang Tapi air pun juga Dengan api Itu juga beda nih Api jadi simbol juga kan Iya api Simbol Apa Roh kudus ya Sama dengan tadi Kayak air Menguduskan Menyucikan Membakar ya Kalau emas tuh Dibakar Supaya memisahkan Mana yang emas aslinya Dan yang bukan gitu kan Di sangling Apa bahasa Sundanya Nah demikian juga Sebenarnya dalam simbol Di dalam liturgi tadi Bahwa Ini adalah roh kudus Begitu ya Atau seperti Musa Bertemu dengan Allah Dalam bentuk api Gitu misalnya Gitu ya Oke tapi apinya Api yang masih Pantas ya Bukan yang besar Bukan juga Si Duru Api unggun Si Duru Ini apinya benar-benar Gimana ya Kalau kita ngebayangin Ada bola api Gitu ya Itulah lebih Lebih gagah gitu Di AI ada ini loh Note tentang yang Apa Bagaimana kita menggambarkan Waktu Siapa Elia gitu ya Ketemu Tuhan dalam rupa Kereta api Bangsa Israel Ketemu dengan Api Tiang api Oh tiang-tiang api Orang Mesir Mengejar-ngejar Betul Ternyata gambaran di AI-nya AI generator Apinya tuh bukan api yang hubungi Menghalangi pasukan Apa Api Sultan Api Sultan Api itu biasa kita lihat Tapi di gereja Jangan gak sih simbol-simbol api itu Maksudnya gambar Ya dalam gambar ada Pentecostal pasti ada gambar api Pentecostal Kalau gak salah juga sampai Kasula-kasula juga ada Pengadilan Itu makan roh kudus itu tadi Iya Rok kudus Tapi bukan api yang menghancurkan Tadi kata Sony ya Ini apinya memang api yang jentel banget Punyu juga enggak sih Gagang gitu Menurut saya memang apinya Tapi memang kalau misalkan Biasanya selain Ya dalam ekarisi Paling ketemunya Kalau memang api Paling di dalam cahaya lilin tadi Gitu Antara lain Nah itu soal Begitu mulai malam pasca tuh ya Kristus cahaya dunia Itu kan juga Menyalakan api baru Itu lucu Bum Gitu Sebenarnya itu lebih ke spirtus ya Seperti cepat Menyalakan Tapi itu tuh efek yang sangat-sangat Wow kenapa Karena lu lagi gelap kulit Atau gitu di gereja Dan bimu kan apinya Kalau bus Kereta api pak Waduh Ini api Bus Yes Ini api Jadi Bum Oke itu Api ya Api Yang paling umum sebenarnya Roti dan anggur Walaupun kita Sudah disampaikan langsung Oleh Yesus Kristus Bahwa ini tubuh dan darah Dan ini tidak lepas dari culture juga Pas itu saat itu Bangsa Yahudi Makan roti dan minum anggur Ya itu Given itu yang tadi saya katakan Udah terberi ya Jadi Karena dulu dunia begitu Kan pertanyaannya begini Kalau Yesus Adanya di Sunda sini Meren lepet Nah gitu Atau asin pedak Dia ada disana Sehingga menggunakan itu Mudah ya Bangsa ya Tak tergantikan Getuk lindri Kalau di Medan Saksang bro Kenapa Yesus gak turun di Saksang Di Medan Tidak tergantikan Kalau gitu Dan juga jangan berihtiar Itu menggantikan juga Oh iya Karena ini memang Sudah diberikannya Dendulikan kepada kita Seperti itu Dan tidak ada masalah kan Tidak ada masalah Selama Pabrik hostingnya masih buka kan Anggur masih ada juga Ini mah aku udah nitip ke pastur Juju Serius Pengen nyemelin hosting gak Titip pastur Juju Bentar Ngemelin hosting Serius disana mah dibikin Jadi buat Oleh-oleh Oke Makanya Pasur ini berkaitan dengan Sosok Yesus nih Kenapa simbolnya Banyak menggunakan Simbol hewan nih Iya Ikan Singa Lion of Judah Singa Yehuda gitu Oke Disatu sisi Lembutnya ada Ikan Gaganya ada Dari singa gitu Sebenernya simbol-simbol ini Itu berangkat dari mana sih Hewan Yang digunakan Yang digunakan Hewan gitu Saya malah gak tau Kalau Yesus digambarkan Sebagai singa ya Singa Yehuda Istilah singa Yehuda Oh salah Jangan bikin saya ragu Ya maksudnya Salah tahu Kalau di dalam Coba kita lihat Apa Jack Tolkien Itu novel ya Kemudian di dalam film Film itu apa Film apa Yang Yesusnya Digambarkan sebagai singa itu Film apa Apa itu Oh ini Aslan Aslan Narnia 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 Gitu kan Nah itu kan Yesus itu Adalah singa Simbolnya gitu ya Misalnya kalau dalam kitab suci Tapi kalau Simbol singa itu Adalah Markus ya Penginjil Oh Markus Markus penginjil itu Anu ya Yohanes itu Lang Lukas itu Banteng ya Oks Nah Yesusnya Baru tahu nih Lalu kalau Matius itu Malaikat Jadi Empat penginjil itu Punya simbol Oh ini baru tahu Nah ini baru tahu Matius itu Malaikat Matius Matius ya Markus itu Macan ya Harimau Singa Singa ya Lalu Lukas itu Banteng Banteng Dan Yohanes itu Burung elang Oh Para pengering Pengajar Para penulis Injil itu Gitu Tapi Yesus Sebagai singa Saya tidak tahu Kalau daun Dia Oh oke Ini kebetulan Makin galau Dia Fakta Alkitab Kisah Yesus Mendapatkan gelar singa Dari Yehuda Oh oke Ini walaupun Harus dicari Validitasnya ya Karena banyak Banyak sekali Anak domba dan singa Adalah dua jenis hewan Yang begitu kontras Satu dengan yang lain Tapi memang Panyalah Kalau baca nih Domba juga kan Salah satu yang digambarkan Selalu di gereja Domba yang hilang Domba itu kitanya Anak domba Anak domba ya Gembalanya Yesus Kita jadi domba Kawanan dombanya Tapi kalau anak domba Allah Ya Yesus Anak domba Yesus sendiri Oh Artinya simbol-simbol Binatang ini juga Saat itu Di budaya Bangsa Yahudi Hal yang umum Ya Yesus itu Menarik ya Ketika dia buat Perumpaman itu Selalu ada hubungannya Dengan dunia di sekitarnya Yes Tumbuh-tumbuhan Binatang-binatang Apa hewan Apa disitu gitu loh ya Betul Dan belum ada IT tadi Jadi tidak bisa menyimbolkan Apa ya AI Sebelum ada Batman atau Superman yang lain ya Ya Kayak gitu Tapi kalau kayak Ini roh kudus Dengan merpati Gitu-gitu Itu memang Ciptaan atau terkaan manusia Atau gimana nih Pastor Ya kalau Tadi burung berpati Itu Ada hubungan perjanjian lama ya Ketika Zaman Nabi Nuh ya Ada Apa namanya Oh Lama perjanjian Tuhan ya Iya kemudian Bawa tahu ada daratan Burung berpati itu Oh Bahwa dia membawa Ranting gitu ya Iya Bahwa Oh ada Sudah ada daratan Memberikan harapan Oh Jadi simbolnya Simbol lebih keharapan Iya Begitu Bukan yang kepek Keplek-keplek Kemarin kan ada yang rame Dan heboh Entah-entah di gereja latin Mana lagi ya Karena akhir-akhir ini Banyak buka begitu Jadi memang di Instagram saya Saliwaran Begitu-begitu ya Apa tuh Misalnya Lagi misal Lagi misal Tiba-tiba ada burung berpati Nemplok di patungnya Yesus Nah Halo Rame Itu rame Bukan di korpus ya Di mana patungnya Kan kalau ini Ini altar Ada salib Pada patung Yesus Ada patung Bunda Maria Oh iya Di patung Yesus Yang tempat di kepalanya Burung mana yang berani hingga Itu lu gak tahu Tuhan Yesus Sampai ya Dia di kepala Itu viral rame Dan itu rame Maksudnya kan Ya banyak yang Analogikannya Bener gak itu roh kudus Pastur Ya simbol roh kudus Harapan Hope Tapi itu dia Jangan sampai kita juga terjebak Di segala sesuatu yang kita lihat Langsung kita Ini pasti ini Pasti ini Tidak melulu Kesana Itu berarti kan Tidak melihat sebagai simbol Berarti Simbol kan tadi Beyond ya Yang disini tuh Mengartikan apa Jadi kalau misalnya tadi Ada orang yang ketika Lihat burung tadi Burung ini ya Hidup di kepala Yesus Dan dia mengartikan Bukan burungnya ya Tapi bahwa itu adalah Roh kudus ya Oh gak apa-apa Gak salah menurut saya Karena itu adalah gambaran tadi Yang Yang memang Tujuannya simbol Terus kalau misalkan Sekarang nih Di dunia yang Dari tadi kita ngomong ya Itu kan sudah diturunkan Dari dulu Sudah ada dari dulunya Ada gak sih Kira-kira simbol-simbol baru Yang tanda kutip nih Baru akhir-akhir ini Dibuat oleh manusia Atau dianggap ya Disahkan lah gitu Sebagai simbol resmi Kalau warna ada ya Nah coba-coba Warna pink itu ya Iya saya mau nanya Kemarin ada yang warna pink Kasulanya Oh ya Itu Minggu ke Apa Gaudete itu Minggu ketiga ya Ada minggu ketiga Dimana ada semacam Kegembiraan Setelah Puasa Lalu kemudian masih Ah sebentar lagi Akan Pak Pesta ya Maka ada Bacaan-bacaan Yang memang mengarahkan Berbubungan dengan harapan Atau kegembiraan Gaudete Dan kegembiraan itu kan Harus warnanya Apa Cerah pink itu Kalau yang umum Yang paling umum di gereja katolik Warna-warna itu seperti Ungu Hijau Sebenernya ya Yang orang familiar nih Kan pink tadi katanya sesuatu yang Barunya Kita tidak bisa mengatakan Yang pada umumnya Artinya kita memang punya warna-warna Yang sesuai dengan Masanya ya Misalnya masa biasa Hijau gitu ya Gak gitu Ada hijau Kapan kalau misalnya Warna biru Berarti itu warna biru Maria gitu kan Oh bulan-bulan Maria Lalu mengapa merah Berarti kan ada martir Gitu kan Roh kudus ya Oh oke Kayak Biasanya kan Jumat Agung itu merah Ah Kayak begitu Minggu Palma juga ya Ya gitu Jadi bukan istilahnya dominan Kalau misalnya tadi Uang putih ya Memang ada momennya itu Lagi ada momennya gitu Kalau kain pembungkus warna ungu Biasanya ya Kalau untuk membungkus Masa pra pasca Ungu itu melambangkan Berkabung kah bukan? Ya sedih Berduka Atau Apa namanya Kalau sedang berpuasa Apa namanya Bukan berkabung Tapi Apa namanya Kalau sedih Sedih atau apa gitu Banyak pertobat gitu loh ya Masa-masa pertobatan Gitu kan Jadi warna itu Kayaknya ungu tadi Maknanya pasca Pasca ungu Bukan Saya pikir ungu itu adalah Fansnya Fiorentina Sama persita tangga Iya Tapi kalau mau ditanyakan Adalah begini Bagaimana kalau hitam? Gitu Jangan banget ya Karena dulu masih ada alternatif Kalau misalnya ada kematian Misalnya requiem ya Bisa pakai warna hitam loh Belum dilarang Oh sekarang? Ya sekarang jadi ungu itu Jadi ungu Dulu pernah hitam ya? Hanya tersedianya itu Atau gimana? Karena boleh aja hitam Misalnya saya menguburkan orang mati gitu ya Pakai warna hitam Si ungunya masih di laundry Cuma masalahnya Soal kultural ya Saya sih tidak tahu Kalau misalnya di Bandung Mayoritas Chinese Berduka itu kan putih Gitu kan ya Oh iya Jadi kalau hitam Hitam juga duka Cuma maksudnya masih netral lah Kayak gitu Dan kita tidak perlu mempermasalahkan Harusnya warna ini Karena kan warna itu sendiri mungkin Punya Punya Gambaran generalnya Orang melihat warna ini Ya itu tadi Dan itu universal ya Jadi Itu kelebihan dan kekurangan katolik Saya tidak tahu Seragaman ya Katolik itu di mana-mana begitu Iya mau ke gereja di Subang Di Purwakarta Di mana Ungu ya ungu semuanya Cuma jangan pernah minta ada warna Broken black ya Broken black Ada broken white Ada Adanya putih tua Putih tua ada Putih tua Buat dia muda Tidak ada Tapi ini Siapa gak bayangin ini Pasti Pakai baju pinggan Kalau memang harus ya silahkan Kalau nyaman terusin aja Soalnya kemarin semua aromu Gue lihat di Metsos ya Pastur Aloy Pinky Pastur Jujuk Pastur Fabi kan gak ada IG-nya Gak kelihatan Pakai pink Kayak gimana Itu harus pink banget Itu sampai kalau Mohon maaf ini sekalian nanya Bapak Paus juga pakai warna yang sama Ya sama Pinky juga Pink mana sih lah Pinknya lah Gue gak liat Pink kan banyak Ini magenta Ya mirip gitu lah Kok aku jadi kayak cewek ya Detail banget Untung urusan warna Bukan Ini kaki Ini beige Pinknya bunga tuh Mana pinknya bunga Tuh bunga Bukan itu Eh lu gue siram ya Gue siram masuk katolik Yang ngiram Baptis Pasur Fabi Baru katolik Gak boleh juga dia Yang ngiram sama gue Yang doanya belia Ini seru nih Ngomongin tentang simbol-simbol Pasti umat juga banyak yang memang Pengen nanya Ataupun juga bertanya Ini simbol apa Ada yang memang mau tanya Boleh komen loh ya Cuma nanti dibalasin nanti Mau kalau Biasakan tadi sudah jelaskan ya Umumnya itu Manusia itu visual Kalau melihat simbol itu Warna Kemudian Gambar Desain Segala macem Tapi tadi Indra penciuman pun masuk Seperti Pendengaran Penciuman Termasuk Tarian kah jadi simbol Iya dong Tapi tarian kan masih Kuah Kita sebagai umat Kan berarti kita masih visual ya Kita melihat orang yang menari ya Nari tamborin Misalkan yang umum di natal itu Umat yang melihatnya Tapi Jadi itu yang terjadi disini Kalau Di Nah di Afrika bagian mana Saya gak tau ya Kecamatan mana Afrika Nah Mereka mempunyai ritual Misalnya Rada berbeda dengan kita ya Oke Ini Tanzania Atau Mana saya Zaire Itu semuanya menari Jadi berdoanya itu menari Worshipingnya menari Tapi katolik ya Dan itu dapat izin dari Paus ya Dan kita jarang melihat ini Ini beda nih Iya disini kita tidak Karena kita tidak menari Kalau mereka kan berdoanya itu menari Itu culture Karena untuk berkomunikasi dengan Yang ilahinya tadi Mediumnya Ada dengan gerak Buat mereka Buat mereka Coba buat kita Kan kan nebuk kering susah Ayo not Apa sih Ayo not Ini di gereja Buruknya atas nama inkulturasi Kita hanya menonton orang menari Itu yang saya tidak suka Padahal lebih dari itu Yang mereka Harusnya Yang tadi Sony katakan Kan inginnya Apa namanya Bagaimana dengan menari Ibarat ya Gini Gini Tuhan datang ke rumah kamu Kamu pasti mau nyuguhin yang terbaik Kan begitu ya Pakaian terbaik Sambutan terbaik Lu bisanya nyanyi ya Nyanyi Bisanya nari Ya nari Jadi jangan saling isi rapot Kalau Kejadian pasca Dipaku beneran Simbol Mau takut Ada yang dipaku beneran Untuk saudara-saudara kita yang Di Amerika Latin Filipina Kita melakukannya Kita melihat kacamatanya Kalau dari kacamata kita Yang tidak melakukannya Buat kita Kita bukan-bukan Terlihat mengerikan Jawabannya sih Gampang Tadi kan kita ngomong simbolis Simbolik Metaforik Simbolis Simbolis kan tadi Lawan katanya kan realis Oke Nah mereka ini kan realis Real gitu Dipaku Ditancep Disalip Jadi tidak simbolik dong Buat kita yang realis Buat kita yang simbolik Dan pertanyaannya Boleh gak sih Macam gitu ya Setahu saya Kalau namanya ritual Romawi ya Tidak sangat diizinkan Itu kan di luar Di luar liturgi Di luar Itu lebih devosional Devosi ya Bukan dalam ritus gereja Iya Itu kalau di film Da Vinci Yang si silas itu Menyakiti dirinya Dicambuk-cambuk Untuk bertemu Tuhan Tapi total-total Iya total-total Masih ada tuh Romo-romo Francis kan Mereka Iya selesai makan siang Mereka mencabuk Dengan talinya Padahal ngomong sama kita Kita bantu Bukan kesan Bukan Baksudnya Oh bukan Gak boleh Pakai sapu Beda Biar diri sendiri Oh diri sendiri Mensesah gitu ya Devosi itu tadi Bawa dosa-dosa Bersambung kita juga kan Pake jarum tato Menikmati Ini mana Aduh masuk Ini nanya Ada beberapa Apa namanya Umat juga mungkin Yang belum ngeh Dan selalu ngikutnya Karena ah udah Dari sananya Begini kita Kenapa Ada gong Kenapa Ada kerincing Nah Kerincing apa sih namanya Itu ya kerincingan Apa namanya Lonceng Apa namanya Lonceng Gampang banget lonceng Tapi kalau lonceng kan Teng Kalau ini kerincing Tapi bukan itu ya Apa namanya Tamborin Bukan Bukan Jawabannya Gini Gong itu yang baru Kalau kerincing tadi Itu adalah Dari sononya Dari sononya tadi Ada dalam tradisi Gereja katolik Menggunakan itu Kecuali Kamis putih yang sampai Gloria Tapi gong itu baru Gong itu disini Di Indonesia Kali ya Di tempat lain Gak ada Gong itu Karena kita punya gong Dan mengenai gong ini Ada yang menarik Kalau gong Jawa itu kan Sunda juga ya Itu kan agam Jadi seperti Sakral Lagi-lagi Kebudayaan Iya Tadi ngomong Aura pendengaran Membuat Aduh Tapi ingat loh Untuk orang dayak Bunyi gong itu Mendatangkan setan Oh iya Bunyi tong tong Sehingga Boleh gak orang dayak Pakai itu Tunggu dulu Orang dayak belum tentu suka Kalau kita disini Sunda atau Jawa Kayaknya bisa diterima Tapi Apapun medianya Tolong jangan gunakan gong Yang benjolanya ke dalam ya Kenapa Ada Mana benjolanya nih Ternyata di sisi dalam Ada Itu sama bahan reject Mana benjolanya Kan romonya Bingung Pantesan nih Disombangin sama umat Ditanya bahan reject Pas dibukul Nah Bunyi itu menentukan juga Kalau hanya kecil kan Bung Gak jelek Masih yang Bum Itu tau gak Apa simbol Yang paling gue sukain Di Gerja Katolik pun ya Dan di Kristen ya Membasuh kaki Itu yang dilakukan Wah coy Itu Gue ada Lewat di Di tiktok gitu ya Bahwa Di keluarga pun Melakukan itu coy Jadi Dalam pasca Istri ke suami Suami ke istri Orang tua ke anak Anak ke orang tua Membasuh kaki Wah gue baru liat sih Biasanya selama ini Ngeliatnya itu Paling paus Biasanya ke Waktu itu ke narapidana Tahun ini juga narapidana Jadi pas ngeliat Tahun ini perempuan semua Kalau gak salah ya Saya lupa gak berarti Maksudnya Ternyata ini dilakukan di keluarga Saya baru tau Wah itu keren banget Membasuh kaki Mau makna membasuh kaki Sedalam itu ya Ya Ada istilah yang sangat susah Namanya Kenosis Kenosis itu Penghampaan diri ya Pengosongan diri Allah menjadi manusia Itu kan berarti Penghampaan diri ya Ngerti Nah kali ini Allah membasuh Tuhan membasuh Kasuh kaki murid Berarti orang yang berkuasa itu Apa Down to earth Merendah Dan itu Inti dari Ajaran kristianisme Jadi kalau misalnya Para murid Tidak paham Dengan ajaran yang sifatnya verbal Ajaran-ajaran ngomong-ngomong begini Omong-omong Kali ini tuh Dengan Jester Dengan Dengan mencuci kaki Kamu juga buat begitu dong Menghormati Atau menerima Tapi bukan itu saja Bukan yang pertama-tama yang cuci kakinya Bukan ya Bahwa sekarang saya bagaimana harus respect pada orang yang sebenarnya Lu tuh siapa sih Gitu Kayak gitu Mungkin dunia melihat orang ini tuh hina gitu Kayak gitu Tapi gua memperlakukan Iya Itu mulia sekali Luar biasa basuh kaki itu buat gua Betul Betul Yaudah nih airnya Pas abis airnya Kalau kaki manusia boleh lah Ini kaki sapi yang Disop 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 Aduh Oke Pasur Ada gak simbol-simbol yang umat tuh mungkin Jarang tahu Jarang tahu Tapi sebenarnya itu punya makna yang mendalam Di gereja katolik itu Apa ya Yang Oh ternyata ini simbolnya gitu Ada gak simbol Jadi minima kalau umat rewat Lebih menghargai gitu Kalau saya mungkin Itu gedung gerejanya malah ya Itu yang jarang Dihormati Gedung gerejanya ya Sony kan baru dari Eropa Hanya Eropanya bagaimana Saya tidak tahu Kalau misalnya ke Italia Tapi Italia Selatan Misalnya ini Italia Selatan Daerah Sicilia Palermo Itu disana Masih kondisi gudangnya mafia ya Ingat loh Anak-anak muda melewati gereja itu Dia buka helm loh What? Respect Sorry main lari ya Saya ingin ke Sicilia Yang zaman dulunya Kalau ada orang laki-laki buka Kan maka dia buka ini Topi Misalnya ya Angka topi Ya itu dulu ya Sekarang kita tidak pernah pakai topi Tadi buka helm Sehingga kalau yang muda-mudi Saya pernah memperhatikan Dia begini Kegedung gereja Bahwa di gereja itu Ada Yesus Christus ya Gini Kisbaya itu apa istilahnya Ya kisbaya Ternyata di dalam Pada Pasir Fabi banget Aduh banyak lagi Bukan kau Bukan kau Bukan kau Oh no no Ya Dan Martin Tadi pertanyaan Sebagai simbol yang paling besar ya Gerejanya Ya gereja Yang kurang dihormati Contohnya Buang sampah Misalkan Lupa bawa plastik permen Disrespect Ya itu kan rumah suci Rumah Allah Tuhan berada di sana Gitu ya Perlakukan lah Ya perlakukan lah Simbol yang paling gede Badak gitu Banyak tegak tinggi Itu Jadi itu adalah simbol Dan itu adalah simbol Atau Ya rumah Tuhan Yang memang mesti kita hargai Tapi kenapa ya rumah Tuhan Kok banyak disangka Susah Bukan Banyak disangka rumah Untuk segelintir orang Apa ini Keretik Kocong jorah Kocong jorah Kocong jorah Yang boleh masuk Yang suci aja Bukan-bukan yang suci aja Mungkin hanya orang-orang yang Bukan Yang mobilnya Kalau pintunya ditutup Kalau yang brak Kalau yang brak Gak boleh Kalau misalnya Grompi Gak Bukan Pemobilan Seru banget Kalau ngomongin tentang simbol Dan juga Apa yang ada di dalam gereja katolik Kalau memang ada pertanyaan Boleh di komen Sekali lagi Dan juga nanti Kalau misalkan Ada masukan Untuk bahas tuh Yang tadi Gereja adalah milik Kita semua Bukan ada tersekelintir orang Boleh Kalau mau dibahas Nanti kita bahas Itu sekilas Ini loh Sekilas pernah baca Tentang Mahatma Gandhi Yang dia pernah masuk gereja Terus ditolak Dan Dia Wah sayang sekali Tadinya dia segitu Impressnya Dengan gereja Tapi ternyata Wah Kok saya ditolak Lalu juga Tamparan lah buat kita Mudah-mudahan juga Apa namanya Dengan makin majunya jamat Teknologi segala macam Kita malah semakin lihat juga Dan semakin tahu justru Simbol-simbol apa lagi Padahal kali gak kebahas disini nih Tapi kalau mau googling juga Kayaknya simbol-simbol Gereja katolik Banyak Apakah umat harus tahu semua Pastur? Nah ini yang Susah dijawab Karena begini Apakah simbol itu Harus diterangkan Apakah justru orang Akan memahami Dengan sendirinya Ketika saya kasih bunga Yang saya Petik di pinggir jalan Untuk Dea Apakah Dea harus Mengerti dulu Itu tak apa? Itu tak apa? Ada katekes Ada pelajaran gitu ya Atau tanpa itu Akan tahu Nah saya menduganya Yang kedua Kalau namanya simbolik Yang sifatnya religious Yang menyangkut ministeri Kayaknya gak usah Ada pelajaran loh Orang langsung nangkap loh Karena kan Interpretasi Atau hermenetiknya itu Terbuka bebas Untuk setiap orang Ketika tadi ada Burung merpati hingga Di kepala Yesus Patung Yesus Kan terbuka Untuk di interpretasi Silahkan saja Gak ada larangan Gak ada larangan Sejauh itu menafsikannya Positif ya Mengapa tidak? Oke dan Kembali lagi Umat juga harus punya Kesadaran Cari tahu Itu bisa loh Tidak melulu Dicekokin nih Baca Cari tahu lah Ini apa Salah satunya nonton rumah Nani episode ini Mas Biar viewersnya banyak Betul Tambah lagi Yang nyimak Rumah Nani episode ini Tahu bahwa Sony Kemarin udah kepatikan Itu mah bonus aja Cuman buat Bapak Ibu semua Sombong aja gitu Sombong aja Ntar lagi hancur nih Sony bilang katanya Oh lu katolik Lu katolik Lu katolik Jadi kayaknya Diam-diam Sony Udah dibaptis Ini dipaptikan Coba Kerasnya Kalau mau yang dipaptikan Takutnya bener Minta dibaptis Nama baptisnya Markus kan Matius Tapi kan ini Berarti ini dong Apa namanya Banteng Kan ini Ini Markusnya Kan saya gak tahu Baru tahu sekarang Simbol-simbol Itu Markusnya Ini baru Yohanes Yohanes karena elang Yohanes tuh Kalau Anoa apa mau Anoa Jadi gak cocok Gak salah juga tato ini Pasur Babi terima kasih Sudah hadir Pastinya ini Simbol-simbol ini juga Kalau masih ada pertanyaan Sekali lagi Ini menarik sekali Mudah-mudahan Umat jadi paham Mengerti Dan yang penting adalah Bisa meneruskan Terutama ke putra-putrinya Kalau nanya Mama itu kenapa Warnanya hijau Mama gongnya kok tiga kali Aku tiga kali Kalau empat kali Terima kasih Pasur Babi Dan terima kasih juga Bapak Ibu Umat yang udah menyaksikan Mudah-mudahan Bisa jadi tambah Ketawa Ketiwi Sama keluarga Makin mengangkatkan Makin mendekatkan Rumah Nani pamit Ketemu lagi di episode berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.